Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Hajah Raihana M. Kes, tuai sorotan. Selain gaya hidupnya yang mewah, jejak karir Raihana juga bikin geleng kepala. Selama 14 tahun, Raihana tak tergantikan. Langgang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, beberapa kali namanya juga terseret kasus dugaan korupsi, namun Raihana selalu lolos. Raihana hanya di tahap saksi dan beberapa kali diperiksa. Mengutip Tribunews.com, wanita kelahiran Aceh 25 Agustus 1963 ini, pada tahun 2013 lalu kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling dan bus lain serta ambulans membuat nama Raihana sempat terseret. Namun, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memfonis 2 ASN Dinkes Lampung. Selain itu, ia juga pernah terseret dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas Perawatan Program Pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai 13,5 miliar rupiah pada bulan Februari tahun 2016. Namun, dalam kasus itu, Raihana hanya menjadi saksi dan sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos.